Selamat menunaikan ibadah sholat subuh di wilayah Jakarta dan sekitar. Kita lanjutkan, pemirsa program menggerobak Perindo terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan penerimanya. Seperti yang dialami Budi Santoso, kepada Ketua Umum Partai Perindo Hariton Utsuditjo, pedagang miayat ini sangat antusias menceritakan keberhasilannya setelah mendapatkan pelatihan dan pembinaan dari Partai Perindo. Sebelah-belah lima puluh, lima puluh. Sekarang pemakai sebuah satu sementor. Jadi sehari untungnya 300 ribu, satu bulan untungnya 9 juta. Alhamdulillah 9 juta. Kalau saya mau tanya, sekarang punya karyawan enggak? Memperkerjakan orang enggak? Jadi pengusaha akhirnya. Kalau punya gerobak satu lagi, jadi pengusaha punya karyawan satu, penghasilan meningkat. Itulah sepengdau cerita keberhasilan Budi Santoso, yang merupakan pelaku UMKM binaan Partai Perindo di Karawan, Jawa Barat. Budi merintis usaha dagang miayam dengan berkeliling dari rumah-rumah. Namun berkat bantuan gerobak Perindo pada tahun 2016 lalu, Budi yang sekarang juga merupakan kader Partai Perindo ini, memiliki peningkatan penghasilan yang cukup signifikan, mencapai sekitar 9 juta rupiah setiap bulannya. Cerita sukses Budi merupakan bukti keberhasilan program gerobak Perindo, yang memang ditujukan untuk membangun masyarakat kecil dan menengah. Ketua Umum Partai Perindo, Haritano Sedibyo, berharap suara perjuangan Partai Perindo, yang terus berjuara di tanah air, dapat dirasakan manfaat dan dampaknya oleh masyarakat Indonesia. Ya tentunya kami senang, kalau lihat masyarakat meningkat penghasilannya ya kami senang, karena artinya perjuangan kami ya membuahkan hasil. Jadi di dalam perjuangan Partai Perindo ada dua hal, satu membantu. Membantu ini berbasar murah, fogging, ambulans, itu membantu ya. Kalau membangun itu bagaimana membangun mereka, memberdayakan mereka supaya jadi produktif. Penghasilannya meningkat, seperti gerobak tadi. Tadinya penghasilan sedikit ya, sekarang satu bulan, satu hari jualan, satu mangkuk. Mereka dapat untung sekitar 3.000 lebih setiap hari. Kalau satu bulan kan 9 juta. Dan banyak contoh seperti ini. Tidak hanya program gerobak Perindo, Partai Pemimpinan Haritano Sedibyo ini juga menggelar bazar beras murah untuk keluarga si kampenj Jawa Barat. Program ini diharapkan mampu membantu masyarakat ekonomi lemah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tim Liputan AINU melaporkan.